Halo Rek, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di Soko Tech Eish, jangan bosen-bosen Lihat wajah saya kalau kalian pengen Dapetin informasi terbaru seputar teknologi Eish, pokoknya nongkrong disini Kita sharing bareng di bawah Dan ya, subscribe lah Dukung subscribe, like, dan komen Dan di episode Tech News kali ini Kita akan ngomongin mengenai Apple Huawei, dan juga Rilisan terbaru dari Antutu untuk Smartphone yang memiliki Apa ya, poin Antutu tertinggi Untuk bulan Juni, wes, yang penasaran Langsung aja kita masuk ke videonya Gak tanggung-tanggung, Apple dikabarkan Akan memproduksi chipset Terbaru mereka untuk smartphone Yaitu Bionic A18 Sampai 100 juta unit Ya, banyak banget emang disini Dan ini didasarkan Karena adanya Apa ya, demand atau adanya permintaan Mengenai AI yang lebih tinggi Dan ingat, untuk Bionic A18 ini sendiri Itu ada dua jenis ya nanti Kedepannya Ada Bionic A18 Dan juga Bionic A18 Pro Yang keduanya ini akan dipakai Di iPhone 16 Terbaru nanti Nah, untuk Bionic A18 Itu akan dipakai di iPhone 16 Biasa dan juga iPhone 16 Plus Sedangkan yang Bionic A18 Pro Itu akan dipakai di iPhone 16 Pro Dan juga iPhone 16 Pro Max Nah, menyinggung sedikit Mengenai Bionic A18 ini Prosesor atau SOC ini akan diproduksi Oleh DSMC Menggunakan fabrikasi 3nm Atau sebutan mereka N3E Yang diklaim itu punya Performa dan juga efisiensi Yang lebih tinggi Dibandingkan dengan seri sebelumnya Ya, kita kemarin Sudah singgung sedikit Bahwasannya Ada bocolan yang mengatakan Untuk processing AI Atau neural processing Dari Bionic A18 ini Itu sudah melebihi Dari processing AI Apple M4 Yang dipakai di iPad Pro Yang terbaru kemarin Nah, Apple M4 aja Untuk processing AI-nya Kalah tuh Dengan Bionic A18 kan Yang berarti Kita bisa prediksi Kedepannya nanti Untuk iPhone ini Akan lebih fokus Atau akan lebih menonjolkan lagi Untuk Segi AI Atau Artificial Intelligence-nya Dan ya Apple Intelligent Itu akan hadir juga Pasti di iPhone 16 series ini Nah, selanjutnya Berkaitan dengan iPhone 16 ini Ada kabar Yang juga menyebutkan Kalau seri iPhone 16 Pro Dan juga iPhone 16 Pro Max Layarnya Atau display-nya itu Akan menggunakan Layar OLED Dari Samsung Yang mereka sebut Dengan M14 Yang dimana Layar ini Juga akan dipakai Di Google Pixel 9 nanti Jadi Ya Untuk iPhone 16 ini Akan Kalian akan mendapatkan Yang baru semuanya lah Chipset baru Kemudian layar juga Yang terbaru dari Samsung OLED M14 Nah, kita tunggu aja nanti Gimana Gimana iPhone 16 ini Ketika Udah rilis Dan Kemungkinan Ini masih kemungkinannya Akan dirilis Atau dikenalkan oleh Apple itu Di bulan-bulan September Mungkin Oktober Paling lambat lah Is Deket-deket lagi Akan ada iPhone terbaru lagi Kita tunggu aja Gak banyak berita Gak banyak bocoran Tiba-tiba Huawei pakai SoC baru Untuk smartphone Flagship terbaru mereka Baru kemarin Huawei Pura 70 Series itu Udah Rilis Dan Ya Menjadi omongan Semua Enthusiastik Seperti kita ini Dan Dikabarkan juga Huawei Merilis seri Huawei Pura 70 Versi Satelit Atau sebutan mereka Huawei Pura 70 Series SMS Edition Atau Huawei Pura 70 Beidu Satelit Messaging Edition Dan smartphone ini Itu juga Menggunakan SoC baru Yaitu Kirin 9010E Ya ini sebenarnya Sama dengan Kirin 9010 Sama-sama 12 core Yang sebenarnya Ini 8 core Yang memiliki Hyper trading Jadi kebacanya 12 core Kemudian memiliki 2 high performance Core Yang Menggunakan Tizen core Kalau gak salah Ada 6 performance Core juga Dan 4 low power Core Nah yang membedakan Antara Kirin 9010 Dengan Kirin 9010E Ini Ada di bagian High performance Core Yang diturunkan Untuk Frekuensinya Kalau Kirin 9010 Itu High performance Jalan di 2,3 GHz Sedangkan Kalau Kirin 9010E Ini Diturunkan Menjadi 2,19 GHz Jadi Wajar Kalau misalkan Performa Dari Huawei Pura 70 Satelit SMS Edition Ini Juga Gak akan sama Dengan Huawei Pura 70 Yang Sebelumnya Bahkan Disini Sudah keluar Juga Untuk skor Benchmark Dari Huawei Pura 70 SMS Satelit Edition Ini Untuk Single Core Dia Mendapatkan 1358 Sedangkan Untuk Multi Core Dia Mendapatkan 4343 Poin Tapi Ya Gitu Kita Sebagai Orang Indonesia Ya Wissabar Gak Akan Rilis Ke Indonesia Kayaknya Untuk Huawei Pura 70 Aja Ada Gak Sih Kayaknya Gak Ada Di Indonesia Gak Resmi Apalagi Satelit Edition Ini Wiss Gak Usah Berangan Yang Penting Kalian Tetap Update Dengan Informasi Terbaru Seperti Teknologi Berkaitan Dengan Smartphone Flexhip Huawei Pura 70 Dan Sebagainya Flexhip Pertebaran Di Mana Mana Handphone Baru Di Mana Antutu Sudah Merilis Skor Benchmark Untuk Bulan Juni 2024 Nah Jaguan Kalian Kira-kira Menang Gak Di Skor Antutu Jadi Tanggal 1 Kemarin Website Resmi Antutu Sudah Merilis Daftar Handphone Flexhip Yang Memiliki Skor Antutu Paling Tinggi Nah Kalian Bisa Lihat Disini Untuk Daftarnya Dan Ternyata ROG Phone 8 Pro Penduduki Peringkat Pertama Dengan Skor Antutu 2,135 Sekian Juta Disusul Disusul Untuk Kedua Oppo Find X7 Ketiga IQ Neo 9S Pro Dan Seterusnya Nah Selain Merilis Untuk Smartphone Flexhip Di Websitenya Tersebut Juga Ada Daftar Untuk Smartphone Mid-range Yang Memiliki Atau Yang Memperoleh Skor Tertinggi Untuk Bulan Juni 2024 Untuk Yang Teratas Smartphone Mid-range Diduduki Oleh OnePlus S3 V Dengan Skor 1,4 Jutaan 6SE Nomor 3 Redmi K70E Dan Seterusnya Dan Peringkat Pertama Kedua Itu Maka Snapdragon 7 Plus Gen 3 Untuk SoC Mid-range Dimensity Yaitu Dimensity 8300 Ultra Dia Menuduki Peringkat Ketiga Nah Kira-kira Handphone Kalian Masuk Yang Mana Flagship Atau Mid-range Dari Daftar Skor Antutu Yang Sudah Dirilis Bulan Juni 2024 Ini Kalau Handphone Saya Gak Masuk Oke Jadi Itu Adalah Informasi Yang Saya Rangkum Untuk Episode Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Kalian Pokoknya Seperti Biasa Dukung Terus Dengan Cara Like Di Pencet Komen Di Bawah Kita Diskusi Di Bawah Oke Itu Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai Jumpa Di Video Tech News Besok Kalau Saya Sempat Untuk Buatin Dan Saya Fad Assalamualaikum Wb Dadah